Intro Ratusan mahasiswa jurusan pertanian Universitas Negeri Sliwangi berunjuk rasa ke kantor PEMP Kota Sikmalaya, Senin 24 September 2018. Bertempatan di Hari Tani Nasional ini, mereka menuntut pemerintah memerhatikan kesejahteraan para petani dan memperlihatkan komitmen menjaga lahan pertanian yang kini kondisinya memprihatinkan. Mahasiswa menilai di Kota Tasikmalaya ini banyak terjadi monopoli tanah dan penyalahgunaan alih fungsi lahan, sehingga lahan pertanian semakin menyempit. Mereka juga meminta keseriusan pemerintah dalam mengelola ketersediaan pangan dan tidak boleh ada kisruh antara unsur pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Dalam aksinya ini, para mahasiswa meminta dialog langsung dengan wali Kota Tasikmalaya, namun hal tersebut tidak terlaksana sehingga mahasiswa mengancam akan menuduki balai kota hingga malam hari. Setelah ada negosiasi, akhirnya para mahasiswa ingin diperbolehkan berdialog langsung dengan wakil wali kota. Unjuk rasa ini diwarnai aksi teatrikal tentang banyak kekerasan dan pemangsaan pembelian lahan para petani secara monopoli yang nantinya tanah tersebut dijual lagi kepada para konglomerat. Terima kasih telah menonton!